Hai you all, Assalamualaikum, kali ini saya sharing Joseph Mee Goreng Di sini saya menggunakan Imi Imi itu adalah sejenis mie kering yang sudah digoreng Seperti biasa, rebus mie dulu sampai lembut atau sesuai selera Nah, ini kira-kira mie sudah lembut Sekarang saatnya untuk diangkat Dan ditoskan Tapi saya tidak membuang airnya karena nanti saya akan memerlukannya Oke, langkah selanjutnya Di sini saya sudah panaskan minyak untuk menumis dulu Yaitu bawang merah, bawang putih Tumis-tumis sampai bawangnya layu dan harum Oke, setelah baunya harum Di sini saya memasukkan bahan tambahan Yaitu daging ayam Saya juga menambahkan jamur kering yang sudah direndam Kemudian diiris-iris Dan tumis-tumis sampai jamurnya berbau harum Dan ayamnya berubah warna atau sampai mateng Setelah itu saya menambahkan sayur gobe dan juga wortel Untuk sayurnya bebas ya Disesuaikan saja dengan selera masing-masing Selain itu, di sini saya juga menambahkan kaldu teri Ini opsional ya Kemudian tumis-tumis sampai sayurnya setengah mateng Oke, kira-kira seperti ini saja Dan sekarang saatnya saya untuk memasukkan mie yang sudah direbus tadi Dan supaya tidak terlalu kering Di sini saya menambahkan air rebusan emi Ini air rebusan eminya sudah ada rasanya loh Setelah itu aduk rata Oke, setelah semuanya rata Sekarang saatnya saya untuk memberi tambahan bumbu Yaitu sos ikan Selain itu, di sini saya juga menambahkan sedikit kecap manis Kemudian aduk dengan penuh kasih sayang Sampai mie-nya tercampur rata dengan semua bahan Dan yang terakhir, di sini saya menambahkan sayur tauke dan juga daun bawang Sayur tauke itu tidak perlu dimasak terlalu lama ya Kemudian aduk lagi sampai rata Jangan lupa koreksi rasa Tambahkan garam atau sos ikan jika perlu Dan mie siap untuk disajikan Alhamdulillah, ini dia Mie goreng cara saya It's done Resepnya gampang banget kan? Dan bahannya juga mudah Tapi yang pasti rasanya winna Terima kasih untuk waktunya Jangan lupa untuk selalu bersyukur Thank you for watching See you